assalamualaikum, hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat pagi aktivitas subuh ini ya masak bekal, nah ini yang ada di kulkas, mak masak untuk sayurannya, ada labu siam, disini macampur aja sama wortel, terus pak suami request telur dadar bukan telur dadar sih, telur ceplok ya lagi-lagi telur, karena pak suami bilang katanya kalau bekal mendingan matelur aja, gitu di ceplok kita memang lebih enak, kalau kayak ayam, cumi apa udang, itu memang enaknya tuh makan pas anget-anget, kata beliau seperti itu yaudah lah ya, kita mengikut aja ya, nah terus juga ini sekalian untuk mas Iki ya, telur ceploknya terus lanjut menu yang keberapa ya, ketiganya sama goreng ini aja dah, chicken chicken karage aja ya untuk mbak Erin, karena ini telur ceploknya kan mau disambel terus mbak Erin juga kurang suka telur ceplok jadi yaudah deh chicken karage aja nah ini untuk si sayurnya ini sebenarnya mati tinggal dulu ya mulas jadi mati gak pakai api kecil, tapi ada pak suami ya jadi mati tip gitu pak suami tolong ya, eh malah gosong ini yowes lah ya udah terjadi, mau gimana lagi tapi ya gak gosong-gosong banget ya telurnya ya, terus sayur juga tadi udah kering agak-agak kering gitu lanjut ya, nah ini sambalnya, mau pakai stok sambal yang di kulkas nah jadi tinggal dipanasin aja sebentar masukin deh ini telur ceploknya udah ya, jadi dan baru deh mau ngegoreng si chicken karagenya di sebelah ini pakai berapa telur ya pokoknya kalau 1 kilo itu ya ampun paling cuma berapa hari karena kan hobi banget ya sama telur pernah waktu itu ada yang komen ma gak bisulan ma makan telur terus anaknya gitu pak suami alhamdulillah enggak ya masya Allah jadi tiap hari harus ada telur ya entah itu dadar atau ceplok kata mak gue telur terus nanti videonya oke nah ini udah mati untuk telur ceploknya terus yang sebelah sana gimana sih untuk goreng si chicken katsu eh chicken katsu chicken karage nah terus udah untuk menu hari ini cuma ini aja ya teman-teman ya lanjut ma itu beberes rumah pertama sih nyapu ngepel dulu ya udah selesai nyapu ngepel baru ma itu ganti spray untuk di kamar depan aja karena kan kalau di kamar depan itu tidur masih sama anak-anak kan tidur sama mbak erin biasanya di kamar depan itu mbak erin sama ini sama ete popi ini karena ete popinya gak ada jadi emaknya yang di depan barengan dah nah jadinya mau ganti spray yang requestannya mbak erin yaitu spray karakter cinamoral mbak erin suka cinamoral gitu kalau enggak kuromi gitu lah ya yang karakter-karakter kayak gitu biar nanti pas mbak erin pulang sekolah sore biasanya sekitar jam limaan gitu ya baru nyampe rumah karena kan nunggu mas iki selesai mas iki tuh pulangnya jam empat terus ngaji dulu tempat eyeng jadi nyampe rumah itu sekitar jam lima nanti sore-sore ngeliat kasurnya spraynya udah diganti kan seneng gitu ya makin betah dar bahan mereka di kasur di kamar ya nah apalagi nih adek al nih seneng banget dia kalau udah ganti spray ya tuh pas udah dibuka nah ini ya emah mau pasang dulu spraynya ini tuh ternyata pendek banget dan ini tuh enggak ada karet tambahannya jadi nanti emah bakalan pakein peniti aja ya cuman emah enggak punya peniti yang untuk kasur gitu kan ada ya peniti yang gede banget gitu yang jumbo adanya peniti yang biasa cuman memang ukurannya yang agak gede gitu kalau peniti biasa itu kan dia agak meleot gitu kan apalagi nih anak-anak suka banget yang namanya lompat-lompat pecicilan diatas kasur pasti gak aman kalau pake peniti yang biasa jadinya nanti abis dari sini emah mau cari aja peniti di Mr. DIY siapa tau ada ya peniti kasur ya nah jadi cuman segini tuh ya cingkrang cingkrang banget tapi yaudah gak apa-apa nanti dipakein peniti atau nanti kalau misalkan emah sempet beli beli karet aja ya karet untuk tambahan itu kan ada atau mau ngejahit sendiri itu bisa juga ya pake karet tambahan jadi enak dia mantep gak apa namanya gak geser-geser gitu loh tapi untuk sementara ya karena ini urgent udah mak pasang juga jadi pake peniti aja dulu biasa nah ini tuh tinggi ya kasurnya ya tingginya tuh kalau gak salah ingat 27 cm makanya ini sangat-sangat ngegantung sekali bayangkan gimana ini kalau gak pake peniti yang ada baru juga didudukin udah lepas sana-sini ya makanya ini dipenitiin semua sisi ya di tengahnya di pojoknya di ujungnya nah ini udah semua ya tinggal di bagian mana oh bagian sini nih belum tuh jadi semua seperempat seperempat kasurnya aja nih yang yang ketutupan si spray-nya oke lah ini juga gak ada sarung bantalnya kok teman-teman jadi cuma spray-nya doang sarung bantalnya ada satu biasanya kan sarung bantalnya dua gitu ya terus apa namanya sarung gulingnya satu ini pesan cuma spray-nya doang nah udah selesai ya ini masa aku sapu dulu sebentar karena tadi di pojokannya kan belum disapu nah oke udah langsung aja mau pasang si ininya apa namanya sarung bantal dan sarung gulingnya untuk di kamar tengah sama kamar belakang gak ganti ya cuman tadi udah diberes-beresin aja kayak dikibas-kibas gitu udah terus nyampu ngepel udah selesai jadi cuman fokus di kamar depan aja karena ini untuk anak gadis anak gadis biar seneng di kamar ya ini udah selesai pasangnya alhamdulillah tinggal taruh selimutnya terus ini apa namanya ini gulingnya nah gulingnya juga beda nih ya tapi ini karakter juga ini gulingnya apa namanya ini kuromi ya ininya nama karakternya nah itulah ya pokoknya nih terus boneka-bonekanya ini juga mau langsung nyuci aja ya tadi itu belum sempet nyuci karena masih sedikit gitu nah sekarang udah ada spray jadi yaudah langsung nyuci terus udah selesai tinggal sapu-sapu sebentar ya karena ini udah disapu di pel mah cuma nyapu bentar aja nih ya karena kan tadi baru diganti spraynya nah oke alhamdulillah udah selesai masang spraynya cakep ya kayak imut-imut aja gitu ngegemesin ya karakternya kemarin juga ada payung ya payung cinamoro terus ada apalagi yang cinamoro senda jepit terus set sendok sendok makan garpu gitu lah ya senangnya dia cinamoro kalau nggak kuromi oke terus ada itu boneka-boneka udah ditidurin disitu ya selamat tidur siang boneka belum siang-siang banget sini oke ya lanjut nah kita cari ini dulu ya cari peniti untuk kasur di mister di nah ini udah sampai tempat terus ada al-savok sama balon biasanya kan kalau kesini tuh pasti ada balon gitu kan ini gratis boleh diambil gitu nggak bayar pastinya ya ini udah sampai tempat terus mah cari-cari kayaknya di lantai dua gitu ya dan ini sikat botol waktu itu ada yang nanya kalau pas ema lagi nyuci botol gitu kan ema beli sikat botolnya dimana jadi beli disini nih nah di mister di ema pake yang ini yang putih biru ini harganya 13 ribu tuh satunya nah terus 13 500 ya terus yang untuk sikat ininya sikat apa namanya sedotannya juga disini ya 13 ribu oke ini nggak ketemu ya ema udah keliling-keliling disini di bagian sini tidak ada peniti berarti salah ya salah ingat diriku jadi adanya di lantai tiga pas ema kesini lihat-lihat ternyata cuma ada peniti biasa tuh ya yang satu pake tuh isinya macem-macem ukuran gitu tapi yang untuk kasur yang jumbo-nya nggak ada macem juga udah tanya sama ininya ya sama karyawannya juga katanya nggak ada akhirnya yaudahlah ya ini nggak jadi beli mau beli apa orang yang dituju tidak ada terus ini tadi ada yang minta balon terus ini aja lah ya sekalian aja beli kerupuk nah kerupuk kan ada di sebelahnya situ tinggal nyebrang jadi mau beli kerupuk di rumah juga sudah habis perkerupukan mau beli yang keritingnya kayak biasa yang murah meriah aja sebungkus 10.000 nah ini lagi dibungkusin sama mbahnya itu ya ada satu makan mau beli dua yang satunya udah ada dibungkus di depan yang satunya lagi nunggu mau diiketin gitu oke jadi beli dua ini beli dua nggak sampai seminggu berapa hari ya tiga hari apa empat hari sudah habis oke udah selesai jadi beli kerupuk aja terus lanjut pulang tadi itu juga sebenarnya pengen beli ini es jeruk ya Allah udah lama banget ya kangen sama es jeruk ternyata tutup nggak dagang ya ampun memang kalau es jeruk yang di deket alfa ini jarang banget buka gitu loh kadang-kadang keceli gitu tutup mau ke sana tutup gitu yang biasanya deket jualan kue-kue yang ST Indonesia itu kan ada es jeruk juga sama ST Ler biasanya mau beli disitu itu udah pindah tidak jual disitu lagi pindahnya agak kesana deket flyover ke miling oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini ya Alhamdulillah udah selesai terakhir kita masukin kerupuk ke toples sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye 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 selamat menikmati